Di Treskrimum, Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi di Bekasi pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2023 lalu, sekitar pukul 7 malam. Sebanyak 11 orang telah ditetapkan menjadi tersangka. 9 diantaranya telah dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya, sedangkan 2 orang lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Dari hasil pemeriksaan, kasus itu bermula dari konflik antara beberapa kelompok yang terjadi di wilayah Maluku Utara pada bulan September 2023 lalu. Pihak kepolisian mengatakan bahwa konflik antara beberapa kelompok itu terjadi karena balas dendam. Salah satu kelompok melakukan komunikasi dengan John Kay yang merupakan salah satu tahanan yang berada di Nusa Kambangan. Jadi ini adalah motifnya balas dendam. Dan kemudian pada hari kejadian muncul niat dari salah satu kelompok khususnya yang menjadi korban saat itu untuk melakukan penyerangan ke daerah ataupun jalan Titian Murni. Dan kemudian 6 orang melakukan penyerangan namun sebelumnya rekan-rekan sekalian bahwa ternyata salah satu kelompok memberitahu daripada kelompok yang ada di kafling Titian Murni ini bahwa akan terjadi penyerangan. Dan sehingga saat itu dari kelompok yang ada di Tianmur di Bekasi persiapan untuk melakukan perlawanan. Nah, sebagaimana yang kami sebutkan tadi hasil keterangan saksi dan kita perlu oleh bukti digital di mana kami baru cita siang ini ternyata sempat berkomunikasi dengan John Kay yang saat ini ada di Nusa Kambangan. Kami akan dalami ini. Dari hasil pemeriksaan, kelompok penyerang telah bersepakat salah satu dari mereka untuk turun dan mengancam kelompok lainnya dengan senjata tajam. Namun, di pihak lain, kelompok yang diserang sudah siap untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api. Tembakan pertama peluru mengenai mobil. Tembakan kedua peluru berhasil mengenai pelipis korban dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dan masih mencari daftar barang yang digunakan oleh para tersangka untuk melakukan aksinya. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 169 KUHP, pasal 358 KUHP, dan 335 KUHP. Sedangkan untuk tersangka Felix, ditambahkan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Jakarta, Fajar Merdiansyah melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih telah menonton!